Datum ketahui perkembangan kasus penemuan jasad pria di Berau. Kita telah bergabung dengan AKBP Stephen John Lee Manopo. Selamat pagi Pak Stephen. Selamat pagi Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Stephen. Pak Stephen ini kan ada luka sayatan di jenazah dan juga ada terlilit sarung di lehernya. Ini apakah sudah dipastikan sebagai korban pembunuhan dan apakah sudah ada pelakunya Pak yang ditangkap? Baik, terima kasih Mas. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang betul kejadian itu pada tanggal 19 Mei 2024 kemarin, hari Sabtu, hari Minggu ya. Kemudian untuk perkembangan itu sendiri sudah berhasil kami ungkap berkait dengan pelakunya. Karena memang berdasarkan laporan dari Pak RT, dengan adanya temuan jenazah tersebut, setelah itu tim dari Satres Krim Poros Berau maupun dari Polsek Teluk Bayur memakai oleh TKP, kemudian membawa mayatnya ke Masaki untuk di Visung Repetum. Dari hasil oleh TKP itu kami melihat ada kejanggalan terhadap jenazah tersebut. Kemudian berdasarkan kasih pemeriksaan, penyelidikan sarung mendalam yang dilakukan oleh tim, sehingga kami menyimpulkan bahwa yang bersakuin adalah korban daripada pembunuhan yang dilakukan oleh ibu sama kakaknya itu sendiri. Ibu dan kakaknya sendiri yang membunuh korban ini Pak Ayah. Berarti apa motif dibalik pembunuhan ini Pak? Apakah ada masalah sebelumnya di dalam keluarga ini Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan dari ibu dan kakak dari korban itu sendiri, memang korban ini kan boleh dikatakan adalah beban keluarga dari mereka. Karena memang Pak Ayah ini tidak bekerja dan sering mengambil uang ataupun sering merepotkan daripada ibu dan kakaknya itu sendiri. Kemudian apa yang terakhir kali menjadi pemicu hingga akhirnya korban dibunuh Pak? Apakah ada peristiwa terakhir yang kemudian memicu emosi ataukah yang cukup membuat para pelaku ini gelap mata Pak? Oke jadi begini Mas, kalau kita lihat di rumah itu kan memang rumahnya itu cuma satu kamar. Sementara ibu dan adiknya itu, adiknya korban itu tidurnya di luar. Sementara korban ini tidurnya di dalam sendiri. Nah kemudian kalau dari keterangan dari adiknya itu sendiri bahwa beberapa kali kakaknya ini mengambil uang, baik uang orang tuanya maupun uangnya itu sendiri untuk dipakai. Bahkan ada yang dipakai untuk melakukan kegiatan perjudian atau judi slot begitu. Dan bahkan ada yang dipakai ke luar daerah dan sampai sekarang tidak dikuti. Kemudian handphone juga yang dipakai oleh adiknya ini mau diambil sama kakaknya. Nah begitu. Sehingga mereka merasa keberadaan korban ini tentunya memberi tekanan tersendiri bagi keluarga. Oke. Tapi yang dilakukan oleh ibu dan juga adik korban ini apakah spontan atau sudah direncanakan? Mungkin jauh-jauh hari sebelumnya Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan yang kami dapatkan, kejadian itu kan terjadi pada hari Minggu sebelum tanggal 4 itu. Nah ini adalah pengakuan dari kedua tersangka yang sudah kami tetapkan bahwa memang mereka sudah merencanakan itu hari Sabtu jam sekitar pukul 21.00 di Sabtu malamnya. Kemudian mereka melaksanakan eksekusinya itu pada jam 4.00 subuh. Oke. Apakah ada yang terlibat lagi Pak selain ibu dan juga adik korban ini Pak? Sementara hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan dan penyelidikan, dua orang tersangka ini yang kami tetapkan sebagai tersangka. Karena memang di dalam rumah itu hanya mereka bertiga pada saat kejadian dan pada saat ditemukan jenazah tersebut. Oke. Pak Stephen, ini untuk salah satu pelaku ini tadi Anda sebutkan adik atau kakak Pak? Adik-adiknya. Adiknya ya Pak ya. Ini apakah memang adiknya ini, adiknya kan bersama dengan ibunya. Ini apakah memang juga lebih, maksud kami, jarak umurnya tidak terlalu jauh dengan korban? Sehingga kemudian bisa melakukan pembunuhan juga dengan ibu korban ini Pak? Kalau umurnya kita lihat sendiri tidak terlalu jauh. Adiknya ini kalau tidak salah kelahiran tahun 2000, kakaknya itu 95. Kalau kami melihat di data. Oke. Untuk cara para pelaku ini membunuh korban, mungkin Pak secara umum, tidak usah secara detail, bagaimana cara kedua pelaku membunuh korban Pak? Jadi koderasi pemeriksaan dari hasil dari keterangan kedua pelaku bahwa jadi mereka malam itu sambil menunggu si kakaknya ini tidur, korban ini tidur. Kemudian setelah korban ini tertidur, ibu sama si adiknya ini langsung masuk kamar. Adiknya ini yang tugas menyekap, kemudian ibunya lah yang mengesekusi dengan menusukkan pisau ke lehernya. Sampai dua kali. Oke, berarti yang berperan untuk membunuh korban itu adalah ibunya ya Pak ya, bukan adiknya ya Pak ya. Adiknya yang membantu ya Pak ya? Ya. Jadi ide awal itu dari ibunya, betul Pak. Oke, baik. Terakhir Pak, untuk ancaman bagi kedua pelaku apakah sama Pak hukumannya? Ya, kalau untuk sementara kan kita pasangkan pasal 340, subsidi dari pasal 338 terkait pembunuhan berencana. Tentunya hukumannya kan sama hukumannya mati, paling maksimal. Ancaman hukuman mati, baik. Baik, terima kasih Pak Steven atas informasinya. Kita nanti akan update lagi informasi terkait dengan kasus ini. Ya, selamat pagi. Terima kasih.